Intro Nampak tempat cita tahun 2024 hari ini Selasa tanggal 23 Juli 2024 Mohon perhatian kepada seluruh hari ini Bapak Ibu yang berbahagia Karena acara akan segera kita mulai Kami mohon ketenangannya Dan juga kami mohon dengan segala hormat Intro 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 Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Yang saya hormati Bapak LTK Subaktifu Bapak Dr. Andes Haji Agus Harbi Mudah-mudahan Mudah-mudahan acara hari ini bagi Pak Agus tidak menjadikan hari Ataupun pertemuan dinas terakhir ya Karena memang belianya kurang satu bulan Ya Gitu Jadi Ada lowongan Kasubak KU Sekaligus ada lowongan Kasih PD Pondren Gua banyakan semuanya yang berminat Silahkan Telepon saya Telepon saya 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 setiap Untuk menjadi Kasubak KU Ataupun siap menjadi PD Pondren Kasih PD Pondren Termasuk Ibu-Ibu Boleh Bu Ya Dipacitan Mungkin sudah lama Tidak ada pejabat Dari kaum Hawa Ya Makanya ini nanti saya buka kesempatan Silahkan Jafri saya Saya siap seperti ini Oke saya buka Open bidding ini kan Yang saya hormati Bapak Kasih Kenma Bapak Aminudir Yang saya hormati Bapak Kasih Pais Bapak Semino Yang saya hormati Bapak Ketua Pukjawas Beserta semua Pengawas yang hadir pada kesempatan pagi hari ini Yang saya hormati Segenang Kepala Madrasa Alhamdulillah hadir Kepalaman satu Dan satu-satunya Yang saya hormati Kepala Madrasa Sanawiyah Satu MTS satu Tadi ada Pak Gufron tadi Eh Pak Gufron tiga ya 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 Seksi repot Ya Satu dan tiga ada di luar Ya MTS dua ada di Dalam Astaga berdiri Masyatin asal berdadah Berdiri Nah Yang kayak berdiri berdiri Bukan ya Terima kasih silahkan Hari ini Adalah Hari yang strategis bagi Madrasa Karena menurut Pemahaman saya Ketika Satu organisasi Ataupun di satu kementerian Lembaga Itu memiliki sebuah Entitas baru Katakanlah dalam hal ini Memiliki Tiklin yang baru Kalau terdahulu Madrasa Hebat Bermartabat Madrasa Mandiri 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 Dan berprestasi Hari ini luar biasa Hari ini adalah Madrasa Maju Ber Maju Bermutu Bermutu Mendunia Mendunia Ini Ini harus kita Pahami Dan harus kita Maknai bersama Bahwa Madrasa saat ini Sudah saatnya Go nasional Juga Go Go Internasional Karena diharapkan Madrasa itu Sudah Mendunia Kira-kira Kira-kira kita ini Siap atau belum Insya Allah Mempersiapkan Diri Mempersiapkan Diri Kita harus Yakin Harus Siap Meskipun Tertatih-tatih Tetapi Ada kemauan yang kuat Ibu bapak sekalian Maka Insya Allah Kita akan Bisa Kemudian Mengoptimalkan Tiklim yang sudah Kita sepakati bersama tadi Saratnya satu Ibu bapak sekalian Kita semuanya Harus Kompang Hari ini Panjenengan sudah Memulai Entah Panjenengan berangkat Kesini dengan Senang hati Atau dengan Berat hati Dengan Senang hati Meninggalkan tugas Panjenengan Meninggalkan Anak-anak diding kita Kira-kira Kita Senang gak Berat hati Saya yakin Ada yang berat hati Tetapi Karena ini Sesuatu yang memang Harus kita lakukan Dalam rangka upaya Kita Bagaimana Kedepan Madrasah ini Bisa Benar-benar Diakui Oleh dunia Maka acara ini Harus kita lakukan Ibu bapak sekalian Hari ini Kita berfikir Ya Bahwa Ini konteknya Di luar madrasah Tetapi karena kita Orang kementerian agama Mau tidak mau Juga harus berfikir Bahwa Alhamdulillah Hari kemarin Pelaksanaan Pelayanan Ibadah haji Tahun 1445 1446 Hijriah Telah selesai Dilaksanakan Alhamdulillah Secara umum Pelaksanaannya Pelaksanaannya Bagi saya Dan juga Panjenengan Harus yakin Inilah tahun yang terbaik Pelaksanaan Ibadah haji Yang sudah bertahun-tahun Kita laksanakan Alhamdulillah Meskipun Masih ada Orang yang Kemudian Menyatakan Bahwa pelaksanaan Haji tahun ini Ini kurang baik Silahkan Mereka berpendapat Seperti itu Dan kita Orang kementerian agama Sekali lagi Saya sampaikan Ibu bapak sekalian Kalau ada Komentar-komentar Apalagi Konten-konten Yang kemudian Sudutkan Pelaksanaan Haji Tahun ini Mohon Kita untuk Mengalah Untuk Tidak Melayani Bahkan Mohon maaf Kalau ada Konten-konten Yang tidak baik Tentang pelaksanaan Haji Jangan Dibuka Jangan Dibaca Sebenarnya Biar mereka Tidak semakin besar Karena Apusat Dekengani Pusat Kita orang Vertikal Tetapi Kita harus Sadar Meskipun Kita orang Vertikal Meskipun Kita orang Pusat Tetapi Kita harus Abdikan Seluruh jiwa Dan raga Ini Untuk Kabupaten Tercipta ini Sebetulnya Orang kementerian agama Performance Harus Di Ruangan Ada Di Rumah Ada Jadi Sekali-kali Butuh Ada Celanganya Jangan Sampai Ngepir Ngepir Ada Yang Ngepir Jangan Malu Sepatunya Yang Bagus Pusat Jangan Apa Gajinya Itu Apa Pukin Jadi Penampil Makanya Ibu-Ibu Saya Masih melihat sosialitas masih ada yang malu-malu mengatakan pegawai mana ketika naik bis jangan malu saya orang kementerian agama tunjukkan dadamu, mana dadamu makunya orang selain kementerian agama, jangan kuliah kementerian agama ayo kita cintai, karena kita cari makan, cari hidup di kementerian agama siapa lagi yang akan membesarkan bangga terhadap kementerian agama kalau bukan kita semuanya kan madrasah harus memiliki mimpi yang mendunia kita harus hebat, bermatabat, maju dan berprestasi yang beruntung harus punya mimpi, mimpi tapi harus kita upayakan juga mimpi kita pak, kalau kita tidak memiliki mimpi, kita hidup ini tenang-tenang saja tapi ketika kita memiliki cita-cita, ketika kita memiliki keinginan, ketika kita memiliki dream tadi maka insyaallah kita bekerja akan dengan sungguh-sungguh makanya orang tua kita coba perhatikan di rumah Pak Jenengan semuanya di rumah di ruang tamu ada ornamen salah satu ornamen yang ada di rumah kita mungkin itu adalah gambar masjidil haram ada di rumah Pak Jenengan? ada atau gambar artis? papai suprayatna 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 ya, kalau karena orang Sunda gitu memang kalau menginginkan bantuan dari kementerian agama itu susah jadi harus ada terobosan-terobosan begitu ya, mungkin ada orang yang mau mewakafkan tanahnya kepada kita menghibahkan tanahnya kepada kementerian agama, itu kita tangkap ataupun ada madrasa swasta yang mau dinegerikan itu langkah-langkah yang kemudian bisa mewujudkan cita-cita bagaimana nanti salah satu di pulaan, karena pulaan itu bagi saya itu adalah kota kedua mungkin ya di pacitan ini madrasahnya banyak madrasahnya juga banyak tetapi sanawiyahnya belum ada ketika ada itu luar biasa nanti itu sanawiyah, apa? min-nya ada dua sementara begitu masuk ke sekolah menenang tidak ada sanawiyah negerinya sehingga banyak masuk ke tempat bismillahirrahmanirrahim pembinaan di TK Madrasah kantor kantor kementerian agama kabupaten pacitan tahun 2024 dengan resmi dan buka dan bisa dilanjutkan kemudian dari saya sekali lagi terima kasih atas perhatiannya tolong pak di Kementerian Agama itu ada Facebook ya ada medsos dan lain sebagainya tolong di kalau ada yang baik-baik itu di like pak gitu ya saya pernah oh semgini ya orang-orang Kementerian Agama ini ya misalkan itu nanti saya sebentar lagi akan share testimoni pelaksanaan haji tahun 2024 dari tokoh masyarakat di Kabupaten pacitan saya berharap di ruangan ini semuanya ngelag biar bagus pak nilainya Kementerian Agama pak yang siap ya eh yang cuma nguntul gini ya sebentar lagi akan kita share ke kepala madrasah kepala madrasahnya apapun pon jawabas di share kepada semua ini tolong di di share di like di apa lagi di subscribe dan sebagainya ya demikian kurang lebihnya mohon maaf mohon izin saya langsung pergi ke gunung karena ditunggu masyarakat pulung sudah saya sudah janji ya seperti itu demikian sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan terima kasih atas atensi panjaringan semuanya sekali lagi mudah-mudahan Kementerian Agama Kabupaten pacitan terus maju dan maju lagi amin 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 fica i wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.